Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berjumpa bersama saya di World of Wisdom Pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita Yang terambil dari Matthew 5 ayat 13 Mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan selain dibuang dan diinjak oleh orang Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca Saya mengambil sebuah tema kecil kepada kita yaitu berdampak positif Kita tahu bahwa garam itu banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita Khususnya di Indonesia Dia bisa menjadi perasaan di dalam segala sesuatu kita mengasimkan makanan Bahkan di dalam tubuh kita, dia mempunyai kegunaan untuk menghidupkan tubuh kita Sederhananya, di saat kita makan, kita pasti akan mencari garam Ketika makanan kita itu menjadi tawar Ataupun kita merasa makanan itu tidak ada rasa atau hambar Maka kita akan mencari garam Nah, sekarang pertanyaannya adalah berdampak positif yang bagaimana kehidupan kita Yang pertama adalah di dalam perkataan kita Dengan perkataan kita, kita mampu membuat seseorang termotivasi Membangun mental seseorang Bahkan dengan perkataan kita, orang yang sedang sedih, patah semangat, letih lesu Semangat kembali dan ceria kembali Tetapi kalau yang kita perkatakan hanya omong kosong, semrono Kita tidak akan menjadi berdampak Bahkan firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi terbuang Hendaknya dalam perkataan kita, kita bisa berdampak Yang kedua, bagaimana kita berdampak positif Itu dengan tindakan kita Di dalam bertindak atau berperilaku ini, kita dituntut secara langsung Bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang Sehingga apa yang kita lakukan itu terberkati Misalnya, berbuat baik, memberi, mengasihi dengan hati yang tulus Dengan kita melakukan tindakan itu Orang-orang yang sekitar kita akan terberkati oleh tindakan kita Tetapi kalau yang kita lakukan hanya memandang muka, tidak peduli, tidak pekat terhadap sesama Firman Tuhan mengatakan sekali lagi Kita akan terbuang, kita akan terbuang dan diijak oleh orang Oleh karena itu, hendaknya kita dalam setiap kehidupan kita Seperti garam, yang mampu menyesuaikan diri dalam hal apapun Mampu menyesuaikan diri dalam suasana apapun Ada sebuah buku yang mengutip sebuah kalimat mengatakan begini Pikiran melahirkan perbuatan Perbuatan melahirkan kebiasaan Kebiasaan melahirkan tabiat Dan tabiat melahirkan tujuan akhirnya Hendaknya pikiran kita, perbuatan kita, kebiasaan kita, tabiat kita Mampu menunjukkan dampak yang positif dimanapun kita berada Akhir kata saya ucapkan Bersama Tuhan Yesus, kita harus berdampak positif Di dalam kehidupan kita, bersosialisasi, di dalam lembaga kita, maupun kegiatan sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini Konseling atau sharing Silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini Tim EO akan menghubungi Anda Terima kasih Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Selamat menikmati